Diceritakan, Prabu Brahmo Satopo di Istana Gilingwesi baru saja pulang dari negara Purwocarito, untuk menjenguk kedua putrinya yang melahirkan. Dewi Srini yang menikah dengan Raden Wahnoyo, telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Sriwondo. Sedangkan Dewi Satapi yang menikah dengan Aryo Sadaskoro juga melahirkan seorang putra, diberi nama Raden Darmoruchi. Saat ini, istri Raden Parikenan, yaitu Dewi Brahmoneki, juga sedang mengandung untuk yang kedua kalinya. Adapun anak pertama mereka, yaitu Dewi Kaniraras telah berusia satu tahun. Ketika Prabu Brahmo Satopo sedang memimpin pertemuan dengan Raden Parikenan dan Patih Brahmo Sadono, tiba-tiba datang menghadap seorang laki-laki yang mengaku sebagai kepala desa Cito, bernama Buyut Sanggoro. Ia melaporkan tentang warga desanya yang sering diganggu Buaya Putih, ketika lewat di dekat sungai Jamuno. Buaya Putih itu bisa berbicara seperti manusia, dan ia menitip pesan ingin berkelahi melawan Raden Parikenan. Jika Raden Parikenan menolak datang ke sungai Jamuno, maka Buaya Putih itu akan semakin banyak menyerang warga desa. Sampai saat ini si Buaya Putih hanya melukai dan menakut-nakuti, namun ia mengancam untuk selanjutnya akan membunuh dan memangsa siapa saja yang lewat di dekat sungai Jamuno. Raden Parikenan prihatin mendengar laporan Buyut Sanggoro itu. Ia lalu mohon restu kepada Sang Ayah, untuk menghadapi tantangan Buaya Putih. Namun, Rabu Brahmo Satoko tidak tega membiarkan Raden Parikenan pergi seorang diri. Saat itulah, Patih Brahmo Sadono menawarkan dirinya untuk mengawal Sang Pangeran. Rupanya dalam hati ia menduga, kalau Buaya Putih itu tidak lain adalah penjelmaan kakaknya, yaitu Dewi Rojo tadi, yang setahun lalu mendapat kutukan dari Prabu Brahmo Satoko. Prabu Brahmo Satoko memberikan izin kepada Patih Brahmo Sadono, untuk mengawal Raden Parikenan. Maka, Raden Parikenan dan Patih Brahmo Sadono kemudian mohon pamit berangkat dengan dipandu Buyut Sanggoro, menuju ke Sungai Jamuno, tempat si Buaya Putih berada. Raden Parikenan dan Patih Brahmo Sadono, bersama Buyut Sanggoro, telah sampai di tepi Sungai Jamuno, tempat Buaya Putih sering mengganggu warga. Raden Parikenan lalu berteriak memanggil Buaya Putih itu agar keluar dari persembunyiannya. Tidak lama kemudian, si Buaya Putih muncul dari dalam sungai, dan langsung menyerang Raden Parikenan. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Patih Brahmo Sadono hanya menonton sambil berjaga-jaga. Ia kini sangat yakin kalau Buaya Putih tersebut adalah penjelmaan kakaknya. Saat itu, Raden Parikenan tampak bergulat melawan si Buaya Putih, dan perkelahian mereka berlanjut di dalam sungai. Patih Brahmo Sadono sangat khawatir dan berniat ikut mencebur. Akan tetapi, tiba-tiba Raden Parikenan keluar dari dalam sungai bersama Dewi Rojo tadi, yang kini telah kembali ke dalam wujud manusia. Sesampainya di darat, Raden Parikenan bercerita bahwa di dalam air tadi ia bergulat melawan Buaya Putih. Ketika nafasnya mulai sesak, Raden Parikenan menusukan kerisnya ke dalam mulut Buaya Putih itu. Sungguh ajaib, si Buaya Putih tiba-tiba berubah wujud menjadi ibu tirinya, yaitu Dewi Rojo tadi. Mendengar cerita itu, Patih Brahmo Sadono merasa sangat gembira. Dewi Rojo tadi juga sangat berterima kasih kepada Raden Parikenan, yang telah meruat dirinya hingga terbebas dari kutukan. Mereka lalu bersama-sama kembali ke Istana Gilingwasi untuk menghadap Prabu Brahmosa Topo. Diceritakan, Prabu Brahmosa Topo menyambut gembira atas keberhasilan Raden Parikenan. Ia juga sangat bahagia, melihat Dewi Rojo tadi telah terbebas dari kutukan dan kembali menjadi manusia. Dewi Rojo tadi memohon maaf atas segala dosa-dosanya, dan berjanji akan menjadi istri yang baik di sisi Prabu Brahmosa Topo. Suasana haru kini tampak menghiasi Istana Negara Gilingwasi. Dewi Rojo tadi lalu bercerita tentang pengalamannya, selama setahun menjadi buaya putih di sungai Jamunol. Awalnya ia sangat marah dan kecewa, namun kemudian menyesali segala kesalahannya. Siang dan malam ia bertapa memohon petunjuk dewata, supaya terbebas dari kutukan dan bisa kembali menjadi manusia. Setelah sekian lama bertapa, tiba-tiba terdengar suara dewata berbisik, bahwa yang bisa membebaskan dirinya dari kutukan adalah Raden Parikenan, yang dulu semasa bayai pernah dibuangnya ke hutan, dan ditukar dengan bayai kambing. Dewi Rojo tadi sangat malu dan menyesal saat disinggung tentang perbuatan jahatnya di masa lalu itu. Ia lalu mengatur rencana bagaimana supaya Raden Parikenan datang ke sungai Jamunol. Maka, setiap ada warga desa Cito yang lewat di dekat sungai Jamunol, langsung diserangnya. Kepada mereka, ia menitip pesan supaya Raden Parikenan didatangkan di hadapannya. Demikianlah, siasat Dewi Rojo tadi akhirnya berhasil, karena Buyut Sanggorol telah mendatangkan Raden Parikenan ke sungai Jamunol dan membebaskan dirinya dari wujud buaya putih, kembali menjadi manusia. Rabu Brahmosa Toko terharu mendengar penuturan istrinya, dan ia bersedia menerima kembali Dewi Rojo tadi, asalkan benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Pada saat itulah, tiba-tiba muncul para dayang yang melaporkan bahwa Dewi Brahmoneki telah melahirkan bayi laki-laki, anak kedua Raden Parikenan. Rabu Brahmosa Toko sangat gembira dan memberi nama cucunya itu, Raden Kanwo. Kocap Kacarito, dua tahun kemudian, di negara Wirotol terjadi wabah penyakit yang menewaskan banyak penduduk. Rabu Basupati sangat sedih dan mengajak Patih Sunggotol, untuk memasang tumbal demi melenyapkan wabah penyakit itu. Patih Sunggotol tidak setuju, dan menyarankan agar Rabu Basupati menikah lagi. Patih Sunggotol yakin bahwa musibah wabah penyakit ini adalah teguran Dewata, yang tidak senang melihat ada seorang raja menduda tanpa pendamping. Adapun istri Prabu Basupati, yaitu Dewi Indradi, telah lama meninggal setelah melahirkan putra pertama mereka, yang diberi nama Raden Basumurti. Mendengar usulan itu, Prabu Basupati sangat tersinggung dan menuduh Patih Sunggotol bersikap lancang, karena berani mencampuri urusan pribadinya. Ia mengatakan bahwa selain mendiang Dewi Indradi, tidak ada lagi wanita di dunia ini yang mampu memikat hatinya. Patih Sunggotol lalu diusir pergi dari istana, beserta putranya yang bernama Aryo Sarisunggo. Setelah mengusir Patih Sunggotol dan Aryo Sarisunggo, Rabu Basupati kemudian bersama di memohon petunjuk Dewata, demi membebaskan negara wirotol dari wabah penyakit yang sedang melanda. Dewata pun memberikan petunjuk, supaya Prabu Basupati mengambil keponakannya sebagai anak angkat, yaitu anak kedua Dewi Brahmoneki yang bernama Raden Kanwo, yang hendaknya dipersaudarakan dengan Raden Basumurti. Diceritakan, Rabu Basupati lalu berkunjung ke negara Gilingwesi untuk mewujudkan petunjuk Dewata. Raden Parikenan dan Dewi Brahmoneki sebenarnya keberatan untuk melepaskan Raden Kanwo yang masih berusia dua tahun, namun mereka juga prihatin mendengar musibah yang kini terjadi di negara Wirotol. Akhirnya, Dewi Brahmoneki menyerahkan Raden Kanwo kepada sang kakak, namun dengan disertai seorang pengasuh, yaitu Dewi Wakiswari, Putri Aryo Brahmono Radio. Diceritakan, wabah penyakit yang melanda negara Wirotol telah lenyap, sejak Prabu Basupati membawa Raden Kanwo dan Dewi Wakiswari. Entah bagaimana, Prabu Basupati tiba-tiba merasa tertarik kepada Dewi Wakiswari dan ingin menjadikannya istri. Maka, ia kemudian mengirim lamaran kepada Aryo Brahmono Radio di negara Gilingwesi. Aryo Brahmono Radio kemudian menerima lamaran itu dengan senang hati, lalu ia berangkat ke negara Wirotol dengan disertai putra yang lain, bernama Raden Wakiswari. Pada hari yang ditentukan, dilaksanakanlah upacara pernikahan antara Prabu Basupati dengan Dewi Wakiswari. Prabu Basupati merasa ini semua berkat kedatangan Raden Kanwo di negara Wirotol, sehingga ia kembali memiliki rasa suka terhadap wanita. Oleh sebab itu, Raden Kanwo diganti namanya menjadi Raden Kanioso. Prabu Basupati juga senang melihat kepandaian dan ketangkasan Raden Wakiswari. Maka, ia lalu mengangkat adik iparnya itu menjadi patih negara Wirotol yang baru, bergelar patih Wakiswari, untuk menggantikan patih Sunggoto yang telah menetap di Purwocarito. Sementara itu diceritakan, di negara Gilingwasi, Prabu Brahmo Satopo pada suatu hari memanggil pimpinan makhluk halus yang menjaga istananya, yaitu Pisacoro Jobahli. Rupanya Prabu Brahmo Satopo ingin mencoba lagi khasiat minyak Ranowo. Setelah mengoleskan minyak itu di pelupuk mata dan kedua telinganya, Prabu Brahmo Satopo lalu berjalan-jalan di sekitar istana Gilingwasi, dengan ditemani Pisacoro Jobahli. Mereka kemudian melihat sebuah istana gaib berwarna kuning keemasan yang dihuni oleh dua orang wanita cantik. Pisacoro Jobahli memperkenalkan mereka adalah sepasang jin wanita yang masih terhitung nenek Prabu Brahmo Satopo. Kedua jin itu tidak lain adalah Dewi Adiono, istri Batoro Brahmo, dan Dewi Adiyati, istri Batoro Wisnu. Prabu Brahmo Satopo menyembah memberi hormat kepada kedua neneknya itu. Dewi Adiono dan Dewi Adiyati sangat terkesan kepadanya, dan berkenan untuk memberikan anugerah. Dewi Adiono menyerahkan sebatang tebu untuk dimakan Prabu Brahmo Satopo. Ternyata, Prabu Brahmo Satopo hanya mampu menghabiskan empat ruas saja dan sudah merasa kenyam. Maka, Dewi Adiono lalu meramalkan bahwa negara Gilingwasi sejak Batoro Brahmo, hanya akan dipimpin oleh empat turunan saja. Itu artinya, cucu Prabu Brahmo Satopo tidak bisa menjadi raja. Prabu Brahmo Satopo sangat sedih, dan ia meminta supaya diperbolehkan menghabiskan sisa tebul tadi. Namun, Dewi Adiono tidak mengizinkan karena sudah terlanjur dan tiada gunanya lagi. Dewi Adiyati lalu menyerahkan sekantong biji bercampur kecambah kepada Prabu Brahmo Satopo untuk diambil segenggam. Prabu Brahmo Satopo merogoh kantong itu dan mengambil segenggam isinya. Ternyata, dalam genggaman itu hanya empat biji saja yang belum berkecambah. Dewi Adiyati lalu menjelaskan, bahwa hanya empat keturunan saja di bawah Prabu Brahmo Satopo yang tidak menjadi raja. Itu artinya, keturunan kelima akan kembali menjadi raja, namun bukan di negara Gilingwasi. Prabu Brahmo Satopo sangat gembira mendengar ramalan Dewi Adiyati itu. Ia lalu mohon pamit kembali ke alam nyata. Dewi Adiono dan Dewi Adiyati kemudian memberinya hadiah, berupa permata Manihoro sebagai kenang-kenangan. Sesampainya di Istana Gilingwasi, Prabu Brahmo Satopo mendapatkan berita bahagia, yaitu Dewi Brahmo Neki kembali melahirkan seorang bayi laki-laki, anak ketiga Raden Parikenan. Karena Prabu Brahmo Satopo baru saja melihat istana berwarna keemasan di alam gay, maka ia lalu memberi nama cucunya itu, Raden Manonbowo. Diceritakan, beberapa bulan kemudian, Prabu Basupati di Istana Negara Wirotow juga memperoleh seorang putra yang dilahirkan Dewi Wakiswari. Ia kemudian memberi nama putra keduanya itu, Raden Basukesti.